Guys, disini ada tragedi guling dus ya kita tidak ada niat buat untuk akan terjadi seperti ini, tapi ini adalah kasus-kasus yang mungkin setidaknya bisa minimalisir kecelakaan atau nyawa seseorang jadi disini ada yang dus abal-abal yang disini standar terus ini adalah asli dari Edi Putro, taruh serinya langsung dan ini adalah laksana asli langsung original ya oke, kita bahas dulu yang paling teman-teman mungkin tidak jauh berita yang sebelumnya apa yang dekat-dekat ini jadi ini ada kasus-kasus kecelakaan tergulingnya di Gucci ya daerah Curam itu sangat tinggi sekali teman-teman kalau lihat videonya tuh dan ini diisi oleh full penumpang full muatan coba kita cek kembali lihat apa dari asli googlingnya nih disini yang PLP paling cuma artinya plat-platnya saja rangkanya masih aman masih mulus ya padahal kalau di video itu sangat curam sekali penumpangnya penuh barang bawahnya penuh tapi apa yang masih kelihatan cuma plat-plat sedikit lah artinya terus yang terasa dilaksana di jalan tol tuh masih mulus sampai guling nah coba lihat ini yang jatuhnya itu tidak di daerah Curam di daerah dataran yang tinggi tapi yang cuma jalan dataran rendah ya kalau lihat di videonya dan itu lihat sampai patah nih tuh sampai ke bawah masuk ke dalam nih loh masuk ke dalam nah ini mungkin aja plat-plat disini yang bisa membunuh orang-orang disini teman-teman siswa kita disini ini bahaya nih gak ada perhitungannya nih ini yang patah nah inilah bahaya tuh sampai patah gini semua ini bisa nusuk sobek-sobekan disini bisa kena orang yang disebut nih nah makanya itu kita harus belajar dan ilmu tentang uji guling ya memang karena ada yang bilang alasannya karena rem blong nah yang bikin masalah jadi rem blong tuh apa ya karena penentuan berat besi ini loh gak sesuai mesin tahun 2006 dipakaiin dengan bodi tinggi yang panjang gini dan harus kerja rem tuh lebih keras lagi dari awus caranya blong itu loh masalahnya yang kita jadi masalah bodinya oke kita cek ya tentang regulasi uji guling ya nih ini bagaimana simulasi dan dan apa namanya apa aplikasian dalam uji guling yang sudah diterapkan dilaksana di putro nah jadi begini nih ada ketinggian disini lantai 800 ya nah terus langsung digulingkan oke dan apa yang terjadi dan yang paling terkena adalah bagian atap nah sambungan atap dan rangka sambing dan ini yang paling harus diperkuat dan harus dipikirkan bagaimana orang engineering karoseri bus makanya tadi yang jadi masalah itu adalah rangka atap yang terpat oke ini ada yang saya jadi menarik lagi nih ini adalah COG COG adalah titik pusat dari berat total bus berat mesin AC transmisi angki dan lain-lain sebenarnya harus ada ini adalah titik pusatnya kenapa kok gak pas tengah ya dia ada sebelah kiri gini nah teman-teman bisa tau gak bisa menjelaskan gak kenapa disini regulasinya tidak pas di tengah kenapa harus punya gini apakah seperti prinsip di nih prinsip di ilmu garden ini loh ada tujuannya gak kenapa coba di garden ini pasti tidak tengah-tengah dia agak miring ini loh nah teman-teman mungkin ada yang bisa bantu jelasin gak komen di bawah ya teman-teman semua terima kasih selamat menikmati